umur ya DCO nya bagus teman-teman ya Nah ini setelah dirakit tapi belum dirapikan ya masih di tas uji coba tadi diukur itu DCO nya itu tinggi teman-teman ya dan biasanya itu bincang itu diakibatkan oleh satu IC teman-teman yang IC yang ini ini kebawaannya UA ya UA741 itu bawaan dari driver ini itu kurang bagus ganti dengan IC TLC teman-teman ya IC TN kok gak kelihatan kelihatan teman-teman ya TL071 itu bagus dan DCO nya berhasil 0,01 volt ya teman-teman ya kalau mengurangkan IC UA741 ini pasti DCO tinggi dan bias bincang teman-teman ya berakibat TR final mudah panas dah dan berakibat akan jebolnya TR final teman-teman ya kalau biasnya itu tinggi biasnya yang bagus 0,35 teman-teman ya sampai 0,4 jangan sampai 0,5 yang bagus itu 0,35 untuk biasnya teman-teman ya nah ini seperti ini belum saya rapikan masih di tas coba teman-teman ya rapinya masih panjang banget dan untuk tripodnya ini saya copot saja ya ini tidak terlalu ini tidak terlalu berpengaruh karena ini untuk menaikkan feedback car feedbacknya saja teman-teman ya saya copot saja untuk TR nya teman-teman ya nah ini untuk VR nya saya copot saja ya saya jumper saja langsung R47k ini di jumper ke outspeaker saja teman-teman nah apabila kit driver anda yang SCO CL ya itu mengalami DCO tinggi langsung saja ganti IC nya teman-teman ya jangan mengoprak yang lainnya teman-teman ya ini bagus semua untuk resistornya ini bagus semua teman-teman ya untuk R nya dan ini untuk inputnya saya ganti dengan 104 saja teman-teman ya ini bawaannya 473 ya kapasitor MKM nih dan ini saya ganti dengan mirar saja adanya cuma mirar teman-teman ya untuk air resonant ini saya ganti 47 mikrofarad ini semula 22 mikrofarad karena ini untuk sub nantinya teman-teman ya untuk sub boper ya 12 x 2 dengan 5 ampere CT32 teman-teman ya nah ini sudah terpasang teman-teman ya saya akan coba ukur DCO nya saya nyalkan dulu ini sudah nyala teman-teman ya ini volumenya saya buka full saya akan coba cek DCO nya berapa itu DCO nya di skala 2000 milivolt itu 0 ya 0,1 0 kita kecilkan menjadi 200 milivolt nah itu DCO nya segitu teman-teman ya 0 ya DCO nya bagus teman-teman ya untuk bias nya bias bias ini 355 milivolt ya 0,35 ini bagus untuk bias min dan bias plus nya 3,65 milivolt ya bimbang teman-teman ya selisih sedikit saja teman-teman ya bagus ini teman-teman ya hanya mengganti IC DCO nya teman-teman ya IC DCO servo ini menggunakan TL 071 yang bagus teman-teman ya nah cukup tembakan untuk video kali ini wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.